Lagu-lagu trending ala treble minggu ini Lesung Pipi oleh Raim Laude Setelah sukses dengan lagu Komang, akhirnya Raim Laude kembali lagi dengan hits barunya, Lesung Pipi. Lewat lagu ini, Raim Laude menyampaikan pesan mengenai penerimaan diri. Diterima baik oleh masyarakat Indonesia, lagu ini berhasil menduduki peringkat ke-10 lagu trending minggu ini. Fleet It Up oleh Tiara Andini Dihina dan difitnah dengan rumor gak baik, gak perlu takut. Tiara Andini ngajarin kita untuk bersikap bodo amat dan balas haters dengan karya melalui lagu terbarunya, Fleet It Up. Liriknya yang bermakna dan nadanya yang upbeat, membawa suasana baru bagi permusikan Indonesia saat ini. Membuat lagu ini menduduki peringkat ke-9 lagu trending minggu ini. Sayap-sayap cinta, Titi DJ Diva Tanah Air kembali lagi. Titi DJ kembali dengan lagu barunya yang berjudul Sayap-sayap cinta. Lagu ini berhasil mengobati kerinduan masyarakat akan penampilan sang diva dengan menempati peringkat ke-8 lagu trending minggu ini. Golden Age oleh NCT 2023 Di peringkat ke-7 ada Golden Age dari NCT 2023. Liriknya yang meaningful sukses bikin mellow para NCT Zen. Ditambah dengan sedikit twist di beberapa part lagunya, bikin lagu ini sukses jadi lagu favorit baru para NCT Zen. Satu-satu oleh It Gita Kamu lagi down banget atau lagi ada di quarter life crisis? Lagu satu-satu dari It Gita ini cocok banget buat kamu yang lagi butuh disemangatin. Saking banyaknya yang relate, lagu satu-satu ini menempati peringkat ke-6 trending minggu ini meski sudah rilis sejak Juni lalu. Paint the Town Red oleh Doja Cat Top 5 Ada Paint the Town Red dari Doja Cat Kalau dengerin lagu ini rasanya kayak langsung dapetin confidence booster. Sesuai banget dengan makna dari lagu ini yang nunjukin kepercayaan diri dan bagaimana kita harus nyaman dengan diri kita sendiri. Hilang kendali oleh Aruma Di peringkat ke-4 ada Hilang kendali dari Aruma. Lagu ini pas banget didengerin kalau kamu lagi ada di situasi cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi lagu ini ngajarin kita kalau cinta tak berbalas itu bukan akhir dari dunia. Kamu yang relate, wajib banget dengerin lagu ini sebagai reminder ya. Garek Gitar oleh Rise Boy group asal SM Entertainment yang baru debut ini sukses menempatkan lagunya di peringkat ke-3 trending minggu ini. Lagunya yang berjudul Garek Gitar menceritakan tentang bagaimana mereka menemukan kebebasan dan kebahagiaan dari musik. Genre emosional pop dari lagu ini bikin nagih banget buat didengerin. Surat Hati oleh Devano Devano dan Endera menuangkan perasaannya di lagu terbarunya Surat Hati. Lagu ini bercerita tentang ungkapan rasa tulus seseorang akan cinta. Devano seakan menceritakan pengalaman personalnya dalam lagu ini. Perayaan Mati Rasa oleh Umay Syahab featuring Natania Karin Di posisi 1 lagu trending minggu ini ada perayaan Mati Rasa dari Umay Syahab dan Natania Karin. Lagu yang viral di media sosial ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mengalami mati rasa setelah ditinggal pergi oleh satu sama lain. Berbagai lagu trending dan jutaan lagu lainnya tersedia di Treble dan bisa kamu nikmatin dengan gratis dan 100% legal. Untuk pengguna aplikasi RCTI+, kamu bisa download aplikasi Treble dengan mudah hanya dengan satu ketukan. Temukan juga Treble di Play Store dan App Store. Dengerin lagu gratis, tanpa bayar, tanpa internet, tanpa batas skip, hanya di Treble. Download sekarang! Terima kasih telah menonton!